Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 yang ada pada gigi berupa kotoran-kotoran al-awsah fil asnan ada kotoran-kotoran yang ada di gigi atau warna kuning yang ada pada gigi karena sebab sesuatu tertentu itu bisa dibersihkan dengan siwa dengan siwa demikian juga dalam bab ini menerangkan tentang masalah siwa itu tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan mulut agar mulut itu hilang atau jauh dari roiha tal kariha bau yang tidak sedap jadi adanya bau-bau yang tidak sedap itu bisa dibersihkan nah dengan siwa itu yang disunahkan demikian juga kalau menggunakan siwa itu akan mendapatkan nilai pahala karena mengikuti sunahnya Rasulullah dan siwanya itu bagaimana nah itu yang perlu kita pelajari hatis-hatisnya sebab juga banyak di kalangan kita yang mereka itu menggunakan siwa tapi baunya juga masih kariha baunya tidak enak atau kadang kalau kita pakai siwa kayu siwa itu kita pakai tidak nyaman itu kalau kita pakai siwa itu itu kalau kita pakai kayu siwa nah maka ini yang perlu untuk kita pelajari siwa yang yang bagaimana ini itu siwa yang bagaimana atau pilihan yang lain pilihan yang lain itu adalah yang penting giginya itu bersih bau mulutnya tidak apa ini bau mulutnya tidak mengganggu orang orang lain itu bisa menggunakan selain daripada miswak atau kayu siwa itu bisa menggunakan apa gosok gigi alat gosok gigi dengan pastanya itu sekarang sudah ada odol siwa ada pasta gigi siwa nah kalau sesuatu itu lebih mendekati kepada sunnah itu lebih baik kita pakai kalau kita mungkin tidak terbiasa menggunakan kayunya ini pakai kayu siwanya kok tetap baunya tidak hilang malah baunya itu mengganggu misalnya ini kok tetap bau ini pilihannya kita pakai pasta siwa itu boleh kita pakai pasta siwa atau yang biasa kita pakai ada pasta-pasta yang lain pasta gigi yang lain nah kalau ingin sempurna yahsul sawab di samping itu menghilangkan warna kuning pada gigi kotoran-kotoran dan juga untuk membersihkan mulut dari bau-bau yang tidak yang tidak sedap itu serta mendapatkan kesempurnaan yahsul sawab mendapatkan pahala yahsul itu pakai siwa dan yang terbaik ini sebagaimana beberapa riwayat yang nanti akan kita dapati hadis-hadisnya itu adalah siwa kun rot bun siwa yang masih basah jadi yang kandungan atau kadar airnya itu masih ada pada kayunya itu itu yang biasa dipakai oleh rasul lillahi sallallahu alaihi wa alihi wassalam makanya kalau kayunya itu basah siwanya itu basah itu walaupun kita pakai atau kita punya-kunyah pada mulut kita itu tidak berpengaruh dan siwak yang basah itu baunya harum baunya harum makanya kalau beli kayu siwak pilih yang basah yang baunya harum dengan kisah haji towi umroh atau dimana kita biasanya dijual kayu kayu siwak tapi umumnya itu kayunya kering kayunya itu kering nah kalau kita ambil manfaat manfaat dan faedahnya itu yang lebih baik itu siwak yang basah siwak yang basah mungkin mau coba di jenangan tumbas antara siwak kering dengan siwak basah nah kedua-duanya nanti dimanfaatkan karena faedahnya itu banyak pertama annazofa untuk kebersihan yang kedua asihah untuk kesehatan jadi ada nilai sehatnya ada nilai kesehatan kemaslahatan dalam urusan kesehatan menggunakan siwak itu kemudian jadi untuk memutus bau yang tidak sedap jadi bau yang tidak enak yang tidak sedap itu bisa dihilangkan dengan siwak siwak yang basah tadi kalau siwak yang kering saya sudah berkali-kali mencoba itu habis pakai sikatan pakai siwak itu tetap ambunik buat enak baunya tidak enak makanya yang terbaik menggut disiapakan makanya kalau sudah kadar airnya hilang beli lagi ganti lagi nah kemudian diantara manfaat yang lain kalau kita itu bersiwak adalah toyibul fam untuk apa mengharumkan bau mulut bagaimana mulut kita itu dalam keadaan sedap dalam keadaan wangi dalam keadaan wairul kariha jadi baunya tidak baunya itu tidak mengganggu apalagi kita beribadah kepada Allah ta'ala ini dan menggunakan siwak itu akan mendapatkan nilai pahala dihadapan Allah ta'ala ini nah yang terakhir siwak itu adalah sunnah menurut keterangan para ulama siwak itu adalah sunnah kenapa itibaun nabi sallallahu sallam karena siwak itu yang direkomendasi oleh nabi kebersihan kesehatan kebagusan kesucian untuk beribadah kepada Allah sebelum mengerjakannya itu menggunakan siwak itu rekomendasi dari nabi sallallahu sallallahu kalau keterangannya siwak itu demikian berarti siwak itu luar biasa luar biasa manfaatnya kita lihat hadis-hadisnya ada beberapa hadis di dalam bab siwak ini dan kenapa sebelum kita mempelajari kefahaman hukum-hukum islam disini pengarang kitab memulainya dengan siwak itu dengan siwak dengan kayu siwak ya tujuannya ketika kita beribadah kepada Allah itu dalam keadaan bersih dalam keadaan bersih suci dari bau-bau yang tidak sedap kalau kita beribadah nantinya kemudian kita tidak membersihkan gigi kita bau-bau kita itu tidak akan sedap bahkan tidak akan nyaman kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala dan kaitannya menghadap kepada Allah orang yang sholat itu dia sedang munajat kepada Allah Ta'ala kepada pemeliharanya maka dalam memperhatikan orang yang sholat itu bagaimana dia menghadap berhadapan kepada Allah Ta'ala termasuk ini termasuk sebelum beribadah supaya bersih terlebih dahulu anabi hurairata radiyallahu anhu anin nabiye salallahu alaihi wasallam kola laula an asuqa ala ummati seandainya tidak memberatkan terhadap ummatku kata nabi kalau kau muslimin itu tidak berat la'amartuhum bisiwaki sungguh aku perintah mereka bisiwaki dengan siwa untuk bersiwa jadi membersihkan gigi dengan kayu siwa itu namanya siwa bersiwa ma'akul liwudu indakul lisalatin bersama tiap tiap wudu dihadapan di sisi tiap tiap sholat mutafakun alaih mutafakun alaih itu yang disepakati atas hadis ini mutafakun ala sihatihi jadi hadisnya tidak perlu untuk dipertanyakan dan diragukan diterima apa adanya dan siap untuk diamalkan itu kalau hadisnya mutafakun alaih itu sudah disepakati para ulama kalau sebutan mutafakun alaih itu hadis yang diriwayatkan dikeluarkan oleh imam buhori dan juga imam muslim jadi rasulullah sallallahu alaih sallam beliau mengatakan kalau tidak memberatkan bagi umatku saya perintah mereka itu untuk siwa setiap wudu di saat tiap sholat jadi kalau siwanya itu berarti lima kali kalau tidak merasa berat dan ungkapan laulaan asuk ala umadi itu rasulullah sallallahu mengetahui kalau kaum muslimin itu yang merasa berat kalau tidak percaya kita boleh coba kita membersihkan gigi kita setiap kali sholat kita sikatan kita bersih-bersih dengan sikat dan pasta gigi itu setiap waktu sholat waktu wudu mungkin satu kali dua kali satu hari dua hari tiga hari bisa dan kuat tapi kalau dilakukan terus-menerus itu akan menjadi berat akan menjadi berat dan rasulullah sallallahu sallam mengetahui itu dan ini termasuk kesempurnaan nasihat nabi sallallahu sallam dan juga kecintaan beliau yaitu al-khair li'umatihi kebaikan untuk umatnya dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kaum muslimin itu kalau mau mengerjakan apa yang dinasihatkan oleh nabi sallallahu sallallahu itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna termasuk diantaranya adalah rasulullah sallallahu memotivasi menghasung menganjurkan kepada kita itu untuk memperhatikan masalah siwa alat tasawwuk siwa nah di depan tadi sudah saya sampaikan minkas rotifawa itu siwa banyak sekali manfaat manfaat atau faedah faedahnya bersiwa itu jadi manfaatnya itu bisa dirasakan kalau kita bersiwanya itu benar dan itu dilakukan setiap budu kalau bisa nah cuman karena laula an asuko tadi kalau bukan memberatkan nah ternyata menjadi berat bagi kita kemuslimin kalau kadang-kadang kita tidak bisa disiplin sikatan saja kita satu kali atau dua kali sikatan bersih-bersih bahkan sebagian kita jarang-jarang sikatan jarang-jarang bersih bersih kiki kalau kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh nabi salam ini ini adalah pendidikan ini adalah pengajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari diri kita keluarga kita dan juga anak-anak kita ini kita coba kita usahakan bersih-bersih mulai dari mulut dengan siwa kalau tidak dengan siwa dengan yang lain yang penting itu bersih kalau rekomendasinya nabi siwa bisa juga kita pakai yang pasta giginya itu pasta siwa itu diambil dari dari kayu siwa ini ini kalau kamu buat promo kalau ini pasti pasta gigi merek siwa ini bukan promo kita hanya ingin itibah kepada nabi dalam urusan kebersihan karena islam itu mengajarkan kepada kita semua persoalan sampai bersandal kita masuk ke jamban sampai kita pakai pakaian kita makan dengan tangan kanan rasulullah sasam berikan contoh seperti itu supaya hidup kita ini barokah banyak kebaikannya bernilai kebaikan makan dengan tangan kanan kita ada kebaikannya berbeda kalau kita tidak memperhatikan makan dengan tangan kiri seperti orang-orang pada umumnya makan ot-ot makan jagung manis makan sesuatu yang ringan itu dengan tangan kiri bahkan juga ada Pak Kiai itu makan dengan tangan kiri padahal dilarang oleh nabi tidak boleh makan dengan tangan kiri nah ini perlu untuk kita hidupkan sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi wali wassalam jadi faidahnya itu manfaatnya itu sangat banyak sekali kalau kita mau melazimi apa yang diajarkan oleh nabi khususnya indaku li wudu in au sholatin setiap kali kita ni wudu atau kita ini sholat di hati sallain ma'akul li sholatin kalau disini ma'akul li wudu indah sholatin jadi kalau kita mau menerapkan pada waktu sholat berarti sebelum sholat kita ambil kayu siwak kemudian kita gosok-gosokkan dan yang terbaik itu adalah siwakun rotbun siwakun rotbun itu bisa dibawa kemana-mana siwak rotbun siwak rotbun itu memang agak mahal daripada siwak-siwak yang yang kering kalau yang kering tidak ada zat-zatnya itu karena sudah kering kalau kita pakai nanti tetap yang saya rasakan sendiri pakai kayu siwak itu setelah itu kok baunya tetap malah berbau itu kayunya kita cium baunya malah bau dari bekas mulut kita makanya kadang-kadang buatan buatan sekecon damal kayu kering ini ternyata tidak sesuai dengan apa atau apa saya yang kurang paham begitu kurang lebih mengerti kata ulama tadi itu manfaatnya itu minfawaid minfawaid kathiroh manfaatnya itu sangat banyak sekali sebagaimana tadi sudah disebutkan nah nanti insyaallah akan kita temukan hadisnya siwak yang basah itu yang terbaik dan itu biasa dipakai oleh Rasulillah sholay salam mulai ini mau kita dicobik dengan tumpas dua yang satu siwak kering yang satu siwak yang basah yang kadar airnya masih banyak kadar air siwak itu kemudian mau kita di damal silahkan untuk dipakai dipergunakan nanti nanti bagaimana kedua-duanya nekulo lebih mantap yang pakai yang basah ini hadis yang pertama kemudian hadis yang kedua Al-Hati Susani Minalbab hadis yang kedua dari bab bukan dari hadis An-Hudhaifatah mulutnya jadi Ya Susu itu jadi memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kemudian digini-ginikan itu Ya Susu fahu pada mulutnya bisiwaki dengan siwa jadi beliau membersih-bersihkan menggosok-gosokkan mulutnya itu bisiwaki dengan siwa jadi membersihkan Al-Asnan bimiswak arodon secara bersilang nanti dukong nanti cuman kalau menurut pakar kesehatan itu kalau membersihkan gigi itu yang searah dengan gigi ini kalau jenangan ngantin si katan pun esrek-esrek-esrek ngantin ini ya harus ya harus nombor kan ngantin kalau kalau menurut pakar gigi yang terbaik adalah searah dengan gigi jadi membersihkannya itu begini kalau kita pakai kayu siwa kayu siwa ya begini itu lebih sesuai Wallahu'alam tetapi kayu fiyahnya ini tidak harus karena ini adalah pendapat saja boleh dipakai boleh tidak Wallahu'alam nah di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan keteladanan memberikan contoh kepada kita bangun dari tidur beliau bangun dari tidur itu yang dilakukan beliau itu adalah untuk membersihkan mulutnya dari bau-bau yang tidak sedap apalagi kalau tidurnya itu panjang dan lama itu memungkinkan ketika bangun tidur itu bau mulut yang tidak sedap bau mulut yang berbau nah sehingga jadi ketika beliau itu bangun dari tidur malamnya yang panjang itu disangkakan kalau orang itu bangun tidur diyakini disangkakan bau mulutnya itu mesti berubah ini tidak bisa dipungkiri jadi bau mulutnya itu mesti berubah nah sehingga giginya Rasulullah itu beliau menggosok-gosok beliau menggosok-gosok pada giginya beliau menggosok-gosok giginya itu dengan kayu siwa dan tujuannya adalah untuk menghilangkan bau tujuannya itu nah kemudian juga diantara manfaatnya adalah walian sit bagda muho labatin naum alal kiam untuk menggiatkan jadi dengan membersihkan mulut itu setelah dikalahkan oleh tidur ya karena tidur yang terlelap itu biasanya itu aras-arasan malas nah untuk menghilangkan malas-malas dan apa yang aras-arasan itu adalah siwa secara khusus itu menggunakan siwa atau bersiwa nah sehingga apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad salallahu salam ini merupakan sunnah yaitu sunnah as-siwak bakda naumilail jadi kalau kita ini sudah di waktu malam kita bangun tidak berdiri tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kiamulail sholat malam sholat tahajud supaya tidak melupakan bersiwa bersiwa di dalam hadis yang lain ketika kita sholat malam itu seseorang itu beribadah di waktu malamnya itu mulutnya malaikat itu berada di depan mulutnya orang yang sholat itu nah kalau kita ini mulutnya baunya tidak sedap maka malaikat itu akan terganggu sehingga para ulama itu tata al-malaikah malaikat itu akan terganggu dengan sebab bau mulut orang yang sholat yang bau mulutnya itu tidak tidak sedap karena tidak bersih-bersih tidak menjalankan sunnah nabi sallallahu alaihi wassalam ini perlu untuk kita perhatikan kalau misalnya telat-telat merasa apa ini merasa bau mulut saya tidak enak kemudian sholat berjamaah ini pun rumong so karpe dewi rasanya itu bagaimana kita upayakan tidak mengganggu saudara kita tidak mengganggu saudara kita dengan bau mulut kita lebih banyak diam kita baca ini rasulullah mengajarkan setiap mau sholat siwaan dulu bersiwa dibersihkan mulutnya itu supaya baunya juga harum kemudian tidak mengganggu saudara kita yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri dan ditekankan sunah siwa ini adalah indakuli tahoy yurikari hilfam pada saat kita merasakan berubahnya bau mulut kita ini jadi kalau kita merasa bau mulut kita ini sudah tidak nyaman tidak enak itu supaya segera kita berusaha untuk membersihkan kalau sekarang kan banyak alternatif alternatif enten noponiku pasta yang tinggal enten itu kalau memang bermanfaat itu bagus tidak apa-apa kalau bermanfaat untuk kebaikan mulut kita tapi kalau merusak dan membahayakan ya kita pakai yang lain kalau yang murni dan alami yang sebagaimana yang diajarkan oleh nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu menggunakan siwa itu lebih utama lebih utama atau kalau kita pakai pasta gigi yang lain dan siwa kita gabung ya tidak apa-apa tujuannya beribadah kita kepada Allah itu nyaman tidak mengganggu orang orang lain nah sama ketika kita ini habis makan peti atau kita makan albasol yaitu bawang bawang merah atau bawang putih atau bawang lanang atau bawang 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 bombe kemudian menimbulkan bau-bau yang tidak enak atau makanan-makanan yang lain yang menyebabkan berbau dan dicium oleh saudara kita tetangga kanan dan kiri kita mencium bau mulut kita ini supaya kita membersihkan terlebih dahulu sampai mantan ngedo peti atau bawang putih merah mantan dibersihkan tidak dibersihkan kemudian kita sholat berjamaah kita sholat berjamaah imamnya lagi membaca pateha dan surat tetangga kanan kira-kiri kanan-kiri sebelah kanan dan kiri ini nahan-nahan mulutnya tidak ditutupi tidak ditutupi maksudnya apa iya babes apa ini nuduh kok yorana nanti ngerasa nanti 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 sanjang nanti 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 rukuk waktu sujud apalagi waktu sujud ya Allah babes ya Allah ababe kok enak temen ya Allah astagfirullah lati nah kalau masih ada bau-bau itu berarti perlu kita koreksi mungkin siwak yang kita pakai adalah siwak kering siwak yang utama dipakai adalah siwak basah kita lihat adis yang ketiga an'a isa taruti allahu anha kolat dari a'isah dakhala abdul rahman ibn abibak as-siddiq radiyallahu an'uma abdul ruman bin abibakar as-siddiq itu masuk ala nabi yusul pada nabi abdul ruman bin abibakar disini saudaranya a'isah jadi saudaranya a'isah namanya abdul ruman bin abibakar anaknya abubakar itu masuk pada nabi jadi dia masih termasuk ipne nabi saudara sekupunya nabi ponaan nge nopo ipar saudara ipar kalau laki-laki tidak ada masalah sesama laki-laki tapi kalau perempuan saudara ipar perempuan itu bukan mahrum alhamu al-maut karena saudara ipar itu adalah kematian maksudnya itu perkara yang banyak orang tidak memperhatikan itu bukan mahrum dianggap ya saudara karena kedekatannya walaupun tidak boleh dinikahi kan saudara ipar tidak boleh dinikahi karena masih ada kakak atau adiknya tapi kalau sudah meninggal dunia yang jadi istrinya itu saudara iparnya itu boleh dinikahi abdurrahman bin abibakar masuk kepada nabi salam wa'ana musnidatuhu ila saudari dan saya saya a'isah itu itu penyandaran beliau ila saudari pada dadaku jadi rasulullah itu bersandar kepada dadanya di pangkuannya a'isah radiyallahu anha ini waktu keadaan nabi salam beliau akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini waktu nazaknya beliau jadi waktu-waktu yang dekat beliau dengan kematian kematian dan kematian beliau salam itu berada dalam pangkuan a'isah jadi beliau bersandar pada dadanya itu diantara niki kalih atasnya perut nonton niku jadi rasulullah niku di nonton dipangku kalih a'isah radiyallahu anha kata a'isah wama'a abdirrohman siwakun radbun ini nah abdirrohman itu punya siwak basah bersama abdirrohman itu ada siwak basah waktu itu abdirrohman bin abibagrin itu membawa menggunakan siwak basah tadi di depan saya sampaikan siwakun radbun siwakun radbun siwak basah yastan nubihi yang dia abdirrohman itu bersiwak dengannya fa'abad dahu rasulullah salam basah rahum maka rasulullah pun memperhatikan pandangannya mengarahkan pandangannya kepada siwaknya abdirrohman bin abibagrin jadi rasulullah itu walaupun saat-saat itu adalah beliau tidak meninggal dunia tapi beliau itu masih senang untuk melakukan sesuatu yang supaya dicontoh oleh kaum muslimin diantaranya adalah ini fa'abadahu rasulullah salam basah beliau memperhatikan ibarat nampung nge nge terus nge siwak kepada siwak kayu siwak yang dipakai oleh abdirrohman bin abibagrin Aisyah itu tahu rasulullah itu melihat kepada siwaknya abdirrohman bin abibagrin fa'akhotu as-siwaka maka saya pun mengambil siwaknya siwak yang dipegang oleh saudaranya Aisyah itu abdirrohman itu itu diambil oleh Aisyah fa'akhotim fa'akhotim tuhu wa'atoyib tuhu fa'akhotim tuhu wa'atoyib tuhu summa da'faktuh ilan nabi sallallahu salam kemudian saya gigit siwak ini digigit terus ditugel dipecah siwak digigit dipecah ditugel dijadikan dua sisi kemudian wa'atoyib Aisyah mengatakan saya membuat bagus siwak itu memberi wangi-wangian jadi kayu siwaknya itu diberi sesuatu yang supaya harum summa da'faktuh baru kemudian saya serahkan kayu siwak itu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fastan nabihi maka beliau pun bersiwak bihi dengannya fama ro'aitu rasulullah sallallahu istana istinanan ahsanamin hu maka saya tidak melihat rasulullah sallallahu bersiwak dengan sebenar-benar siwak kosok kiki tadi itu ahsanamin hu darinya yang lebih baik darinya ini jadi sesudah diambil siwaknya abduhrahman itu diberikan kepada rasulullah sallallahu kemudian dibikin pecahan kemudian yang satu dibuat baik dikasih wangi-wangian kemudian diberikan kepada rasulullah dan dipakai oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama'ada anfar ro'ku rasulullah sallallahu maka setelah rasulullah sallallahu selesai ro'fa'ayadahu beliau mengangkat tangannya awsa isba'ahu atau jarinya ini diangkat nonton sebagian ulama itu beliau mengangkat tangannya ujung jarinya itu menunjukkan kepada Allah la ilaha illallah sebagian ulama mengatakan begitu wallahu alam itu akhirnya rasulullah mengangkat tangan dengan satu nonton termasuk juga disunahkan bagi khotib waktu khutbah jumat itu waktu berdoa itu disunahkan untuk mengangkat satu tangannya dengan begini kenapa karena rasulullah sallallahu yasna udhalika berbuat seperti itu itu yang dicontohkan nabi walaupun juga boleh khotib itu juga waktu khutbah itu berdoa dengan kedua tangannya itu boleh karena juga ada riwayat yang menerangkan rasulullah sallallahu sallallahu sallam berbuat demikian artinya tidak perlu untuk dijadikan persoalan wah kalau diting-diting begitu itu ciri khasnya muhammad ya kalau tidak seperti itu nah ini ciri khasnya kita ahlusun awal jamaah tidak demikian kalau kita tahu dalil-dalilnya ternyata kesemuanya itu dicontohkan oleh nabi kita muhammad sallallahu alaihi wassalam sumakola kemudian beliau mengatakan firrafikil a'la firrafikil a'la firrafikil a'la itu sumakola alaihi baru beliau menyelesaikan alaihi atasnya dan di saat itulah yang rasulullah sallallahu alai wassalam dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sempat terucap dari lisan beliau sallallahu adalah firrafikil a'la teman yang tinggi teman yang tinggi atau di tempat yang mulia tempat yang mulia yang sebagian para ulama itu menerangkan sebagaimana di dalam surat an-nisa itu rafikil a'la itu adalah para nabi rafikil a'la itu adalah para suhada para solihin orang-orang yang mereka itu mengikuti rasulillah sallallahu wali wassalam yang mereka itu mendapatkan kenikmatan di akhirat mereka semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga wakana takulu dan a'isah berkata mata beliau meninggal dunia diantara di atas perut saya dan dagu saya jadi rasulullah sallallahu itu meninggal apa pak ini dipangkuh lah di dipangkuh dalam peluan a'isah radiyallahu anha wafilah din di dalam lafad yang lain faro aituhu yang buru ilahi aku melihat beliau melihat kepadanya kepada abdul rohman dan aku tahu kalau dia itu kalau beliau itu senang dengan siwa maka saya pun berkata kepada rasulullah apa perlu saya mengambilnya untukmu ya rasulullah beliau memberikan isyarat dengan kepalanya yang artinya adalah ngeh iya nonton dari hadis ini bapak ibu muslimin rahimah kita mendapatkan pelajaran mendapatkan pelajaran bahwa siwa itu merupakan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang disenangi oleh rasulullah kita juga merasa senang apa yang dibenci oleh rasulullah kita juga merasa benci nah itulah mengikuti sunnah itu demikian nah termasuk menggunakan memanfaatkan siwa sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi sallallahu dan siwanya al istiyaku bisiwa kirotbi siwanya itu bersiwa dengan kayu siwa yang basah itu yang terbaik ini saya temukan di kitab umdatul ahkam dan juga sarahnya disini itu bisiwa kirotbi berdasarkan hadis ini disediakan dan itu disunahkan penggunaan dan pemanfaatannya itu setiap kali wudhu atau setiap kali sholat nah kemudian yang terakhir tadi rasulullah sallallahu sallam mengatakan arrofi kul ahla sebelum beliau meninggal dunia sampai tiga kali itu itu hamal musyar ilaihim fisurati nisa beliau hum mereka yang disebutkan orang-orang yang diberi kenikmatan yang dimaksudkan oleh rasulullah sallam itu sebagaimana yang disyaratkan di dalam surat anisa orang-orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka minan nabiyina dari para nabi wasidhikina dari para suhada wasyuhada iwasolehin para suhada dan juga orang-orang yang soleh maka kita berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi kita muhammad sallam kita terapkan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk masalah ini masalah kebersihan masalah kesucian untuk diri kita istri kita anak-anak kita supaya kita terapkan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari bangun tidur siwa indakuli wuduin aw sholatin bersiwa artinya kita jaga kesehatan juga kita jaga kebersihan kebersihan sebagaimana yang diajarkan oleh nabi salam salam ini buatan lepat asal tiga hadis tiga hadis kurang satu hadis dalam bab ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya saudara saudara yang kulah akhiri entes yang perlu tangkat-tangkat monggo semuanya semuanya monggo salam mengenai bawang merah ini saya pernah menenai awal semua berbelah saya memang mengapal sepertinya cuma dia berkata bahwa yang impun konstruksi kesifatnya marcus seperti bawang merah konstruksi itu sifatnya berbalik ayat semuanya semuanya oke ini kalau tulis hadisi ini saya tulis hadisi ini saya tersampaikan ini saya lihat di sini itu di dalam hadis itu diterangkan man akala al-basol barang siapa yang makan bawang kemudian atau ini saya belum menemukan hadis ini kitab barisan-barisan ini cuma yang saya hafalkan itu man akala basol memakan bawang bawang merah bawang putih atau petai atau sesuatu yang menyebabkan bau itu itu di dalam hadis itu malah demikian hadis ini janganlah benar-benar mendekati masjid kami ini netedanan yang menyebabkan mengganggu orang lain itu supaya tidak mendekati masjid waktu-waktu sholat jangan dilakukan lalu bagaimana solusinya solusinya dibersihkan ini belum saya temukan harus berwudu dulu belum saya temukan karena itu bukan karena makanan asalnya itu halal bukan haram petai kan halal bawang merah putih juga halal asalnya halal bukan haram bukan subahat juga dan juga belum saya temukan dalil atau keterangan harus berwudu terlebih dahulu hanya saja ya dibersihkan diupayakan untuk hilang baunya diupayakan saat ini itu masih mampu petai atau itu semerep kenapa saya menghilangkan baunya kenapa bubuk kopi bubuk kopi campur gulung hilang baunya dan itu ternyata betul ini bau batang tikus ada di segeliling kula saya ambil kopi saya taruhkan di situ ternyata baunya hilang kalau berwudu lagi bagaimana boleh boleh saja berwudu cuma kalau wajib dan harus kita butuh dalil ternyata Hai noten pake Hai lintu nih wadah male hai 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 ih lebat nonton muka miki ngawas tali niki datus akan tambahan ilmu manfaat kami pulang jenengan Allahumma robba nataqobal minna hinaka antasami ulalim wa tupa alaina inaka antas tawa burrohim Allahumma inna nasa'luka ilman nafi'a warizuqan toyiba wa amalan mutaqobala wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh